Koalisi untuk reformasi Polri yang terdiri dari sejumlah LSM mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Komjen Budi Waseso dari posisi kabar skrim Polri. Buas dianggap menjadi halangan agenda pemberantasan korupsi. Dalam konferensi pers, para aktivis anti-korupsi menjabarkan kesalahan-kesalahan Budi Waseso selama menjabat baris skrim. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut, koalisi juga akan menyampaikan hasil petisi copot Budi Waseso di change.org yang mendapat dukungan lebih dari 20 ribu orang. Koalisi untuk reformasi Polri juga menilai kinerja buas jauh dari memuaskan karena masih ada lebih dari 7 ribu kasus yang tidak tertangani. Di sisi lain, baris skrim di bawah Budi Waseso dengan cepatnya memproses kasus yang dihadapi pegiat anti-korupsi. Yang harus menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dalam rangka kritik dan memberikan solusi kepada negara ini. Nah, 49 nama yang dikriminalisasi, itu semua posisinya di baris skrim. Pemirsa sementara itu Komjen Paul Budi Waseso menyatakan ia tak gentar sedikitpun karena merasa menjalankan amanat undang-undang. Tidak apa-apa, sering besar ya. Berapa sih jumlahnya sekarang? Yang petisi itu yang ditantangkan sudah berapa? Penduduk Republik itu berapa ya? Ya, kira-kira gitulah. Saya silakan nanti biar Pak Presiden yang memutuskan. Kan saya menjalankan amanah, ya. Saya menjalankan undang-undang. Jadi, tidak usah takut dengan jabatan, ya. Nanti Presiden pasti punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dan saya serahkan semua kepada pemimpinan Polri, termasuk kepada Presiden. Tidak ada mahal. Jadi tidak gentar di payas? Tidaklah, tidak apa-apa. Justru, ini kan juga menjadi satu koreksi masukan, ya kan. Jadi, pembuktian. Apakah dalam menjalankan tugas ini, saya sebagai kabar skim salah atau tidak? Nah, ini dalam pembuktian. Dan saya kan memang harus mau dikoreksi, ya. Tinggal semua pembuktian itu nanti akan ditindaklanjuti. Kalau ke internal, nanti biar propam dengan irwasum yang tangani. Kalau eksternal, salah satunya nanti kompon nas yang akan mengecek daripada proses itu sendiri, ya. Tidak ada masalah. Saya merasa ini olipus saja tidak sih? Tidak ada pembuktian yang memanfaatkan kondisi ini atau mungkin kondisi ini? Tidaklah, saya tidak terlalu berpikir seperti itu, ya. Itu biasa saja bagi saya. Silahkan saja. Namanya pendapat masyarakat yang boleh-boleh saja, ya. Ada keinginan apa untuk buka ruang di situ sama mereka, misalnya mengundang ajak apa yang sebenarnya masyarakatnya? Sudah saya kira kan dari awal juga saya sampaikan. Jadi, jangan dulu berbicara sebelum tahu fakta, ya. Jangan datang saja, kan kita terbuka. Dan saya ini sekarang bekerja inginnya memang proses terbuka. Silahkan dinilai. Jadi, kalau saya memang salah, ya katakan salah. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, hingga kini masih belum mau mengabulkan permintaan pemerintah untuk mencabut laporan pencemaran nama baiknya di Baris Krim Mabespori. Hakim Sarpin merasa punya alasan kuat untuk tidak mencabut laporan tersebut. Ketua Komisi Judisial, Suparman Mazuki, dan Komisioner Kaye, Taufiku Rahman Syahuri, menjadi tersangka pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. Hakim Sarpin melaporkan kedua pimpinan lembaga pengawas hakim ini ke Baris Krim Mabespori pada 30 Maret lalu. Meski tidak menjelaskan apa saja komentar yang mencemarkan nama baiknya, Hakim Sarpin menilai keduanya tidak menghormati martabat hakim. Polemik antara Hakim Sarpin dengan Komisioner Komisi Judisial bermula saat Sarpin ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk sidang pra-peradilan terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Sumatera Utara tersebut akhirnya memutus mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah kritikan pun mengalir pasca putusan tersebut. Dua komisioner Kaye, Suparman Marzuki, dan Taufiku Rahman Syahuri menjadi pihak yang turut mengkritisi putusan Hakim Sarpin. Ini sidang kok campur aduk, kenapa? Kok seperti menguji norma? Menguji norma ini kan ada di maklapa konstitusi. Buntut dari putusan Hakim Sarpin yang mencabut status tersangka Budi Gunawan, Kaye sudah mengirim rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar dijatuhkan sanksi skorsing atau non-palu selama enam bulan. Kaye menilai Hakim Sarpin terbukti melanggar prinsip sebagai hakim. Bukan saja buktikan pelanggaran kode etik. Seperti saya katakan, dalam memerisah dan mengadili perkara pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Komendian Pol Budi Gunawan ini, selama proses peradilan itu, komisioner komisi judicial, setiap sidang ada di ruang sidang. Dan dia juga menyatakan membawa staff untuk memantau sidang. Mulai dari sidang pertama sampai putusan. Jadi kode etik, mana yang saya lakukan? Keluarga Hakim Sarpin juga pernah melaporkan dua dosen Universitas Andalas, Ferry Amsari dan Charles Simabura, juga atas tuduhan penyemaran nama baik. Namun keluarga Sarpin akhirnya mencabut laporan setelah ada permintaan maaf dari kedua dosen tersebut. Rencananya, mediasi antara Hakim Sarpin dan dua komisioner Kaye akan kembali dilakukan oleh Menkopol Hukam, pasca lebaran. Setelah sempat dipertemukan dua hari jelang lebaran, namun Hakim berpangkat Madya Utama tersebut tetap tidak akan mencabut laporannya dari Baris Krim Mabes Polri. Penetapan tersangka komisioner komisi judicial membuat perhatian kembali tertuju kepada sosok Hakim Sarpin Rizaldi. Pemerintah bahkan meminta Hakim Sarpin mencabut laporannya. Bersediakah Hakim Sarpin? Kami sudah bersama dengan Hakim Sarpin terhubung melalui Hakim Sarpin saat ini berada di PN Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Sarpin. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam. Selamat Idul Fitri Pak Sarpin. Maaf lahir batin. Terima kasih sudah memberikan waktu. Mohon maaf lahir batin. Ya Pak Sarpin, banyak yang... Yang pasti pertama saya ingin mengatakan, mengonfirmasi dulu, sudahkah pernah bertemu tiga pihak Anda, Komisi Judisial, kemudian difasilitasi oleh Pak Tejo, Menko Polhukam? Saya jawab belum. Belum ya? Jadi yang bertemu itu, atas permintaan saya, saya baru ketemu dengan Pak Menko Polhukam berdua. Berdua saja? Karena saya memang tidak ingin ketemu dengan Komisioner Kaya itu. Seperti itu. Baik, baik. Kita sekarang... Dua hari sebelum lebaran, ya. Ya, baik. Kita sekarang jeda dulu, nanti bisa diundang. Dua hari sebelum lebaran, saya diundang. Bagaimana? Kita jeda dulu, Pak Sarpin. Bisa saya lanjut? Kita jeda dulu. Oh, baik. Kita jeda dulu. Nanti dilanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami, pemirsa di Pram Time News. Kembali bersama saya Putri Ayu Ningtyas dan masih bersama Hakim Sarpin Rizaldi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pak Sarpin, kami mendapatkan informasi sebelumnya. Rencananya hari ini akan ada mediasi antara Anda, Komisi Yudisial, bersama Menko Polhukam. Tapi berarti itu tidak akan mungkin terjadi karena Anda tadi sudah mengatakan tidak ingin bertemu? Ya. Itu sudah tidak akan mungkin terjadi? Saya perlu luruskan dulu. Ya. Mbak Ayu. Silahkan. Mbak Putri, saya perlu luruskan dulu. Jadi mediasi itu bukan dilakukan oleh pemerintah. Ini pemerintah melalui Menko Polhukam berupaya untuk memediasi saya dengan Komisioner Kaye. Dan saya sudah pernah diundang oleh Bapak Menko Polhukam, Pak Tejo. Ya. Dua hari sebelum lebaran dan saya memenuhi undangan beliau. Kami bertemu berdua dan saya katakan bahwa saya tidak akan mau mencabut pengaduan saya. seperti itu. Jadi memang sudah tidak akan mungkin? Ya. Kenapa, Pak Sarpin? Anda mengatakan alasan saya sangat kuat begitu? Bukan alasan saya sangat kuat. Ini kan prosesnya bukan baru sekarang. Kan dari sebelum saya memerisa perkara pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan, saya sudah diserang oleh dua orang Komisioner Kaye itu. Jadi saya tidak tahu juga alasannya apa. Apakah dia dalam kapasitas mengawasi? Itu bukan pekerjaan dia seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan Kaye bertugas mengomentari produk hukum, Anda merasa penilaian dan penyerangan itu sudah dilakukan sebelum pengadilan itu, pengadilan atas pra-peradilan? Sebelum saya memerisa perkara. Iya. Baik. Jadi bukan tugasnya dalam, dia bukan mengkritik putusan. Saya tidak apa-apa, putusan saya dikritik. Yang tidak boleh itu saya dihina. Saya dicemarkan nama baik saya. Itu yang saya tidak mau. Cobalah Mbak Putri bayangkan. Iya. Dia bilang dalam media itu, jangan sampai ada Hakim Sarpin lainnya. Nah, coba. Itu. Coba leperjemahkan kata itu. Itu berarti pernyataan yang... Itu salah satunya. Itu berarti pernyataan yang menyinggung Anda. Iya, salah satu ya. Salah satu. Masih banyak yang lainnya. Itu salah satu pernyataan yang menyinggung Anda berarti. Hakim Sarpin bermasalah. Iya. Ada lagi ini. Hakim Sarpin bermasalah. Ada laporan, lapan laporan di Komisi Judisial. Apakah dengan laporan itu, saya sudah dikatakan bermasalah? Sudahkah sebelumnya Komisi Judisial mencoba memanggil Anda soal laporan-laporan itu, Pak Sarpin? Saya sudah terangkan sebelumnya, di media sebelumnya, bahwa dari laporan yang dia katakan itu, saya baru dua kali diperiksa Komisi Judisial. Baik. Dan dua kalinya saya diperiksa clear. Kalau clear artinya tidak ada masalah. Kenapa saya dibilang bermasalah? Iya. Seperti itu. Baik. Jadi ini yang bisa dikatakan Anda merasa itu menyakiti Anda secara personal? Wah. Iya. Iya. Bukan hanya saya pribadi yang merasa aneh ini, terpojok. Ini saya kan punya keluarga, Mbak. Saya punya anak, saya punya istri. Makanya dari awal sebelumnya juga saya katakan kepada Komisioner ini, apakah dia juga punya istri atau tidak? Apakah istrinya itu perempuan atau tidak? Apakah ini juga... Tapi saya tetap diserangnya. Berarti ada hubungannya dengan kondisi yang dialami keluarga Anda, istri Anda sakit, anak Anda tidak kuliah, betul? Betul. 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 Pak Sarpin, yang dari hal ini, kalau misalnya mau diukur ke rasa sakit hati Anda itu, lebih kepada katakanlah hukuman rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial sebagai finalnya, atau pernyataan-pernyataan di media? Iya, itu kan sudah inklu semua jadinya. Pernyataan-pernyataan sebelumnya, lalu kemudian keluar rekomendasi saya di non-palu. Makanya saya katakan, kalau begitu saya tidak peduli lagi. Karena bagi saya harga diri itu lebih penting. Baik. Ini soal harga diri. Tapi sebelumnya, keluarga Anda sempat melaporkan dua akademisi Universitas Andalas. Mereka meminta maaf, akhirnya laporan dicabut. Adakah kemungkinan kasus ini akan berakhir seperti itu jika Komisioner KY meminta maaf kepada Anda? Mbak Putri, ini masalah dua Komisioner KY ini, sebelumnya kan kuasa hukum saya sudah melayangkan sumasi secara umum. Agar yang bersangkutan minta maaf. ternyata malah yang bersangkutan menantang. Jadi kita lanjut saja proses hukumnya. Nanti kalau tidak lanjut, ini akan menjadi presiden buruk dalam peningkatan hukum. Nanti Mbak Putri akan bilang, hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. ketika Mbak Bespori sudah tajam ke atas dan tajam ke bawah, ini dikritik lagi. Tidak benar seperti itu. Pak Sarpin, sebelumnya bola sempat berpindah-pindah, tapi sekarang bola kembali lagi ke Anda. Anda yang akan menentukan nasib dua Komisioner KY ini. Ini kaya memang Anda inginkan? Saya tidak pemain bola sekarang, Mbak. Saya seorang hakim. Jadi kita lihat saja lah proses hukumnya. Tapi memang ini yang Anda inginkan. Menurut Anda memang dua Komisioner KY ini pantas? Menerima hukuman? Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agar ke depan, ini kan Komisioner KY ini kan masih ada berlanjut setelah ini. Kalau ini dicabut, ini akan menjadi presiden buruk. Komisioner berikutnya akan melakukan hal yang sama terhadap hakim. Yang seharusnya menjaga harkat dan martabat hakim, ternyata sekarang itu mengobok-obok hakim. Itu yang saya tidak mau. Anda tidak melihat kritik ini, tujuannya juga untuk menjaga harkat dan martabat hakim, teman-teman hakim Anda? Mbak Putri, Mbak Putri, saya jawab cepat. Ini bukan masalah kritik. Ini masalah pencemaran nama baik. Saya bukan melaporkan yang bersangkutan karena dikritik. Tapi karena mencemarkan nama baik saya. Jadi sekarang kalau misalnya ada upaya dari Menko Polhukam untuk mendudukan Anda berdua, menurut Anda lebih baik itu tidak perlu? Karena Anda juga tidak ingin? Saya tidak ingin ketemu sama yang bersangkutan. Makanya kemarin ketika diundang Pak Menko Polhukam dengan syarat komisioner KAI itu tidak ada. Saya datang. Dan saya datang. Oke. Baik. Pak Sarpin, terakhir, sekarang semua perhatian kembali tertuju kepada Anda. Tidakkah kemudian Anda berpikiran bahwa yang Anda lakukan sekarang juga akan membuat nama baik Anda kemudian bisa dicibir juga oleh orang lain? Bisa dipertanyakan juga oleh orang lain? Terserah saja bagaimana publik menilai. Yang penting saya sudah melaksanakan tugas saya dengan baik. Menurut saya, saya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Lalu serang-serang saya diserang tentu saya melawan. Bahwa saat ini suasananya seperti juga disampaikan oleh Menteri Tejo, menunggu setelah lebaran, diharapkan bisa duduk semua, juga tidak mungkin, Pak Sarpin? Kelihatannya tidak mungkin. Karena memang tadi pagi saya ditelepon Pak Aju dan Menko Polhukam, saya bilang saya tidak bisa datang, saya bilang. Tidak adakah yang bisa mengubah pendirian Anda soal ini? Sampai saat ini belum? Ya. Tapi kemudian, ini sekarang berdampak, Pak Sarpin. Mungkin Anda melihat dampaknya di media. Kami tadi tayangkan sebelum wawancara ini. Ada permintaan-permintaan, termasuk ada permintaan untuk Komjen Budiwaseso mundur. Salah satunya karena ada indikasi, ada dugaan keberpihakan. Ya, kalau begitu, lapor saja sama Pak Presiden. Yang minta mundur itu ya suruh gantikan, kasih bintang tiga. Kalau tidak ingin, hukum itu tajam ke atas dan tajam ke bawah. Baik, Pak Sarpin. Kalau misalnya sekarang Anda berada di pusaran ini ya, Pak Sarpin. Kalau misalnya ada kesempatan untuk mengubah satu hal, apa yang kira-kira Anda ingin ubah? Saya juga tidak mengerti. Apa yang harus saya ubah? Ya. Tidak ada? Tidak ada yang ingin Anda ubah? Tidak. Anda berada dalam pusaran ini? Saya tidak mengerti apa yang harus saya ubah. Karena Mbak Putri dan publik juga tidak tahu bagaimana perasaan saya, bagaimana hancurnya keluarga saya. Baik, bagaimana sebenarnya kondisinya, Pak Sarpin? Tidak perlu saya ceritakan semua. Nanti di pengadilan saja. Baik. Terima kasih. Pak Hakim Sarpin Rizaldi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mbak Putri. Ibrantan News. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.